Satu tas nitenan langsung kilang Pertamina di Balongan, poesalasa isuk-isuk. Tulu pulung Maret 2020, Hiji, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Nyindeken, stok bahan bakar minyak di Jawa Barat, Kewilang Aman. Liantik itu, kepolisian mampu maruman sena terungkulan warga nut terdampak. Tapi kakiwari pihak kepolisian masih nalungtik kasang tukang kaduruk naetatilu tangki BBM di Balongan. Satu tas nitenan lokasi kahuruan di kilang minyak Balongan, Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum Netelaken, Horeng Anu Kahuruan di Balongan teh ukur tilu, tina jumlah sagem lengna 72 tangki. Semalah satu tas nyorang konsultasi jang pihak Pertamina, etakah huruan teh moal mengaruhan stok kiriman BBMK Jawa Barat, ke asup mapak bulan Ramadan jaga. Ternyata yang terbakar itu hanya mohon maaf ya, sedikit. Tidak yang seperti kita harapkan. Kan kalau di media, bahasanya kilang minyak. Padahal bukan kilang, tapi tangki-nya. Tangki pun hanya 3 dari jumlah yang 72. Artinya tidak terlalu besar, tapi bukan berarti ini menganggap kami kecil. Nah, yang kedua juga, sudah saya konsultasi dengan Pak Direktur dan jajaran di sini, ini tidak akan mengganggu pasokan BBM kepada wilayah Jawa Barat. Termasuk di saat masyarakat Muslim Jawa Barat sudah mendekati kepada bulan susi Ramadan, tinggal 13 hari lagi. Sajaroni gitu kabaharkan Polri Komjen Arief Sulistianto Ngebrehgen, pihaknya bakal setekah polah maruman senes secara ofensif, serta ngungkulan warga anu terdampak. Pihaknya bakal musurgen penitenan kernileman sistem manajemen keamanan, sangkan bisa lewih dironjatgen, kernyinglar musibah sejena. Nanti kami akan memberikan asistensi, mengkaji bagaimana sistem manajemen pengamanan ini akan bisa kita tingkatkan lagi, sehingga kita bisa mencegah insiden sekecil apapun. Ini adalah musibah yang tidak kita inginkan bersama, sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana menyelesaikan ini dengan baik dan membantu masyarakat yang terdampak. Saya pikir itu, dan hari ini sudah mulai dilakukan pemadaman secara ofensif. Mudah-mudahan siang sampai sore nanti bisa dipadamkan dengan peralatan yang lebih legap lagi.